Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan kerjasama, tidak saja untuk kepentingan bilateral namun juga perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Itu dikatakan Presiden Jokowi saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 18 Oktober, Jokowi menyampaikan kedua negara perlu untuk mulai mempersiapkan perjalanan yang aman termasuk untuk pelaku bisnis tentunya dengan memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi COVID-19. Presiden Jokowi juga mengharapkan dalam kunjungan Perdana Menteri Malaysia pada November mendatang, kedua pihak dapat disepakati pengaturan koridor perjalanan atau travel corridor arrangement, saling pengakuan sertifikat vaksin dan saling mengenali sistem yang dipakai oleh kedua negara. Terima kasih. Salah satu isu utama yang dibahas kedua negara adalah kolaborasi penanggulangan pandemi COVID-19 termasuk penyelenggaraan vaksinasi di kedua negara. Selain itu, Menlu Retno Matsudi juga membahas pemulihan ekonomi kedua negara pasca pandemi COVID-19. Menurut Retno, angka perdagangan kedua negara dari periode Januari hingga Agustus 2021 mencapai 13 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 44 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Selain itu, pertemuan kedua negara ini merupakan refleksi terhadap kerjasama kedua negara yang sudah berlangsung lama. Saya dan Datuk Saifuddin juga membahas penguatan arsitektur ketahanan kesehatan di kawasan yang mampu menghadapi potensi pandemi ke depan. Kita sepakat bahwa agenda ini akan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan KTT ASEAN pada akhir November ini. Isu kedua yang saya sampaikan selama pertemuan adalah pemulihan ekonomi pasca.